Kasus penyakit demam berdarah dengu di Kabupaten Pati mengalami peningkatan drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mencatat hingga November 2024 terdapat 566 kasus dengan 4 orang meninggal dunia. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, dari Januari hingga November 2024 ada 566 kasus DBD dengan 4 orang meninggal dunia. Korban meninggal di dominasi anak usia 7 hingga 13 tahun. Kasus tertinggi tercatat di Kecamatan Margoyoso dengan 80 kasus, terangkil 67 kasus, dan tayu 46 kasus. Angka kasus DBD ini meningkat dibanding tahun 2023 dengan angka kasus 424 sepanjang tahun. Kepala Dinas Kesehatan Afiani Tritanti Venusia menjelaskan peningkatan kasus DBD di picu tingginya curah hujan yang mempercepat perkembang biakan jentik-jentik nyamuk, serta tingginya mobilitas penduduk dan kelembapan udara. Dinas Kesehatan menghibur masyarakat untuk aktif melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara mandiri di rumah masing-masing agar kasus DBD dapat ditekan. Tercatat ada 566 orang kasus, jadi dari Januari sampai November ini, itu tercatat 566 orang kasus dengan kematian 4 orang. Terjahat misalnya DBD maupun DSS atau DMSOX syndrome. Kalau upaya khusus sudah selalu digembar-gemborge, selalu, saya kira banyak juga sudah sering ya, kita upaya khususnya pasti bengok-bengok tentang PSN, PSN, pemberantasan sarang nyamuk paling minimal satu hari, eh satu hari, satu kali selama seminggu. Cuman ini memang gerakan ini memang kurang familiar ya, diminati oleh masyarakat, mereka memang mintanya yang instan. Dari Padi, Oksanur Ajai, Simpang Lima TV melaporkan.